Intro Pada satu malam berlokasi di sebuah jalan sepi terlihat seorang wanita yang terjebak di tengah hujan salju dalam kondisi ban mobilnya yang bocor tanpa ada seorang pun yang terlihat melintas di lokasi Wanita itu kemudian menghubungi suaminya untuk segera datang menjemput namun sayangnya sang suami sedang mengerjakan beberapa pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan hingga pada akhirnya suaminya itu hanya bisa memberikan solusi agar sang istri sebaiknya menunggu bantuan mobil Derek datang Di tengah obrolan tiba-tiba muncullah seorang pria asing pemilik sebuah mobil van berwarna kuning menawarkan bantuan untuk memeriksa kondisi ban mobil wanita tersebut Sembari mengatakan menunggu mobil Derek akan memakan waktu yang cukup lama berhubung petugas akan mengalami kendala di tengah hujan salju Namun di seberang sana sang suami menyuruhnya agar jangan pernah membuka pintu ia meminta sang istri untuk tetap bersabar dan tetap menunggu hingga mobil Derek itu datang Wanita tersebut kemudian dengan canggong menolak secara halus permintaan pria asing itu dengan mengatakan kalau dia sangat berterima kasih atas bantuan ya namun apapun itu dia akan tetap menunggu hingga bantuan mobil Derek datang Kepergian si pria asing membuat wanita yang bernama Joyun ini pun kembali merasa tenang Namun setelah beberapa saat menunggu ia melihat mobil pria itu tak kunjung pergi dan saat itu juga inilah yang terjadi Setelah mengeluarkan tubuh Joyun melalui kaca jendela pria asing itu kemudian menyeret tubuh Joyun di jalanan yang tertutup salju lalu membawanya ke kediamannya yang tak begitu jauh dari lokasi Saat tersadar dari pingsannya Joyun kemudian menyadari dia sedang terbaring di tempat asing dengan tubuh tertutup plastik di mana pria asing itu diketahui adalah seorang psikopat yang saat itu juga berniat untuk membunuh dan memutulasi Joyun dalam kondisi lemah tak berdaya Joyun mencoba memohon-mohon agar pria itu memaafkannya sembari mengatakan kalau dia sedang dalam kondisi hamil Namun pria itu seakan tak peduli tanpa memiliki sedikitpun rasa empati saat itu juga Joyun dijaga layaknya hewan ternak Saat pria itu melakukan menyeret cincin kawin di jari Joyun pun terlepas sempat menyadari sebuah benda terlempar dengan adanya bunyi namun karena tak menemukannya pria asing ini akhirnya mengabaikan cincin tersebut yang dipastikan masuk ke dalam got pembuangan air dan inilah dia I Show The Devil Beberapa hari kemudian setelah kejadian mengerikan itu Pada akhirnya potongan-potongan tubuh Joyun berhasil ditemukan dimana sang suami yang bernama So Hyun tentu saja terlihat sangat syok dan merasa terpukul atas kematian istrinya dengan kondisi yang sudah tak utuh lagi Kejadian pahit itu tak hanya dirasakan oleh So Hyun sebagai seorang suami Ayah mertuanya pun sangat-sangat terpukul dimana kondisi itu membuat So Hyun semakin tidak dapat menerima kenyataan pahit itu Kesokan harinya satu pacara pemakaman Joyun terlihat di sana wajah-wajah penuh duka baik itu keluarga, kerabat maupun tetangga semua istri semeratapi kepergian Joyun yang kini sudah tiada Kesedihan yang teramat sangat membuat So Hyun tak lagi dapat membendung air matanya hingga muncullah sebuah niat gila dalam dirinya yang diam-diam memutuskan untuk memberikan hukuman rasa sakit kepada si pelaku sebelum mengirimnya menuju ke neraka Diketahui bahwa So Hyun ini adalah seorang agen Badan Intelijen Nasional dan tepat di hari ini dia meminta izin untuk cuti selama 2 minggu dengan alasan yang tepat yaitu untuk menenangkan pikirannya pasca kematian sang istri Posisinya sebagai seorang Badan Intelijen Negara tentu saja So Hyun memiliki akses untuk mendapatkan data-data apapun di kepolisian dimana dia meminta sebuah alat pelacak bahkan juga data-data yang dianggap berpotensi dengan kasus seperti ini Pada akhirnya setelah melihat beberapa data track record tindakan kriminal didapatkanlah beberapa orang oknum yang diduga salah satunya adalah pelaku pembunuh Jo Hyun namun karena belum didapatkannya bukti secara autentik maka mereka dipastikan saat ini masih bisa dengan bebas berkeliaran di luar sana Saat itu juga So Hyun segera menemui salah satu pria dari 4 foto para pelaku dimana pria ini merupakan seorang penjahat wanita yang diketahui pernah memperkaos belasan wanita di Korea Tanpa basa-basi So Hyun mengintimidasi pria tersebut sembari menunjukkan foto istrinya yang mana si pria dengan jujur mengatakan kalau dia bukanlah pelakunya namun meskipun demikian So Hyun tak peduli dengan beringas ia segera mengambil kunci inggris dan memukul selangkangan pria tersebut hingga si pria pun dipastikan mengalami kritis saat itu juga tanpa berlama-lama So Hyun meranjak dari sana untuk kemudian mendatangi kediaman terduga pelaku kedua ia menabrakan mobilnya ke orang tersebut dan memukulinya namun saat melihat tatapan matanya So Hyun pun bisa merasakan bahwa pria itu bukanlah pelakunya di malam harinya So Hyun memutuskan untuk pulang ke apartemennya untuk beristirahat namun setiap kali dia mencoba untuk tidur bayang-bayang wajah pelaku membuat So Hyun semakin sulit untuk memejamkan matanya dengan terpaksa ia pun beranjak dari tempat tidurnya dan melihat salah satu foto pria yang tertempel di dinding saat itu juga instingnya merasa bahwa pria itu memanglah pelakunya sementara itu di tempat lain lebih tepatnya di sebuah halte yang tampak sepi terlihatlah seorang wanita sedang berdiri dengan gelisah menunggu kendaraan umum hingga tak berapa lama sebuah mobil van berwarna kuning melintas di depannya dan benar saja pengemudi itu adalah psikopat pembunuh So Hyun ia menurunkan kaca mobilnya untuk kemudian menawarkan tumpangan kepada si wanita tersebut yang dimana dengan manipulatif ia merayu si wanita dengan mengatakan bahwa jam segini sudah tidak ada lagi bis yang melintas di tempat itu meskipun sempat menolak tumpangan namun pada akhirnya wanita itu dengan canggung masuk ke dalam mobil setelah melirik ke kanan dan ke kiri bahwa benar jika malam itu sudah tidak ada lagi bis yang beroperasi dan malam itu juga ia pun tidak menyadari kalau malam itu adalah malam terakhirnya melihat dunia di tengah perjalanan wanita itu dengan canggung dan sedikit takut ia sempat melirik ke kursi belakang dan melirik wajah si pria sekedar memastikan apakah ada yang mencurigakan sampai akhirnya pria itu tiba-tiba menghentikan mobil di tengah jalan yang tentunya sangat sepi mengambil sebuah pipa besi dari bawah jok kursi belakang lalu menghantamkan pipa itu ke kepala si wanita beberapa kali hingga meninggoy di kesukan harinya So Hyun memutuskan untuk mendatangi rumah orang tua si pelaku setelah mendapatkan informasi tempat tinggalnya disana dia mengaku sebagai agen asuransi yang tujuannya untuk menggali informasi tentang si pelaku melalui orang tuanya itu setelah mendapatkan informasi tentang lokasi tempat tinggal si pelaku So Hyun pun saat itu juga pergi ke sana yang dimana Satya sudah berhasil masuk ke dalam rumah si pelaku So Hyun pun tentu saja kaget ketika melihat ada banyak barang-barang wanita yang diduga adalah milik para korban setelah So Hyun memeriksa beberapa rak dan lemari sebuah suara samar seakan berbisik ke telinganya untuk masuk ke dalam sebuah ruangan yang tak secara supranatural atau memang memiliki insting mata So Hyun tiba-tiba tertuju pada lubang gorong-gorong pembuangan air dan betapa teririsnya hati So Hyun ketika melihat cincin kawin milik istrinya yang berada di dalam got pembuangan air membuat So Hyun saat itu juga tak dapat membendung air matanya ia terhenyak mencoba memahami keadaan yang sangat sulit untuk diterima tetkala kembali teringat kebersamaannya dengan sang istri tercinta di waktu yang hampir bersamaan kita akan diperlihatkan dengan rutinitas si pria psikopat dimana ternyata dia bekerja sebagai supir bis sekolah yang tentunya saat itu dia tengah mengantar beberapa murid yang memang berpenumpangkan para siswi atau wanita namun tanpa ia sadari So Hyun sudah meletakkan sebuah alat pelacak di badan mobil di area yang tersembunyi dan tanpa curiga ia pun tetap melanjutkan pekerjaannya itu di tengah perjalanan terlihat pria ini sudah sangat terbiasa mencari mangsanya dimana dia menunggu sampai hanya tersisa satu murid saja lalu memukul si gadis hingga pingsan membawa ke kebun kecil miliknya dia bokobok terlebih dahulu sebut namun baru saja pria sakit jiwa ini akan menghilangkan nyawa gadis tersebut ia pun tiba-tiba kaget dan saat So Hyun berasa melumpuhkan pria tersebut ia pun mengurungkan niatnya menghabisi pria itu dengan menurunkan sebongka batu yang ada di tangannya dimana dia tidak ingin si pelaku mati dengan cara mudah melainkan dia akan melakukan sesuatu yang lebih buruk yang tentunya kematian dengan melewati serangkaian rasa sakit setelah memaksa si pelaku menelan alat pelacak yang dimasukkan ke dalam mulutnya So Hyun lalu mengantar gadis itu untuk pulang ke rumahnya beberapa saat kemudian pria sakopat ini pun tersadar dari pingsannya terlihat selembar amplop yang ternyata berisikan sejumlah uang yang diberikan oleh So Hyun yang tak pemaksudan tujuan So Hyun memberikan itu namun yang pastinya si pelaku mengatakan kalau So Hyun adalah seorang singkat cerita si pelaku pun kembali ke mobilnya namun ketika sadar minibus itu sudah disabotasi oleh So Hyun si pelaku pada akhirnya memutuskan untuk pergi dengan berjalan kaki tak disangka ada sebuah taksi yang dengan baik hati memberikan tumpangan kepada si pelaku dimana di dalam sana sudah ada satu penumpang yang sebenarnya teman dari si supir taksi ini sendiri yang siapapun tidak akan menyangka jika keduanya tersebut juga merupakan saikopat yang tidak ada bedanya dengan si pelaku dimana mereka yang juga sedang mencari mangsa membuat mereka menjadikan si pelaku sebagai target yang bisa diartikan kalau kondisi ini adalah semacam saikopat pemangsa saikopat namun kerasi pelaku lebih berpengalaman dengan jam terbang yang lebih tinggi si pelaku akhirnya berhasil membunuh kedua orang tersebut dengan menggunakan sebilah pisah hingga mobil terpental dan saat membuka bagasi mobil pelaku pun baru menyadari ternyata dua pria itu menyimpan dua korban yang telah tewas di dalam sana yang mana hal itu membuat si pelaku pun hanya bisa tertawa dan segera pergi meninggalkan jasad kedua pria itu di kesuhan paginya berbekal uang pemberian Sohien si pelaku pun memutuskan mendatangi sebuah klinik untuk mengobati lukanya dimana di sana seorang dokter menasihati si pelaku untuk tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat namun si pelaku yang selalu berpikiran negatif tentu saja membuatnya beranggapan kalau sang dokter sedang mengejeknya dan saat itu juga ia berniat mengintimidasi sang dokter namun aksesnya itu terhenti tatkala seorang perawat cantik masuk ke dalam meminta si pelaku untuk segera mengambil resep obat dan melakukan pembayaran si pelaku pun yang melihat perawat cantik yang begitu aduhai dan mempesona membuat naluri sekopatnya lagi-lagi melihat adanya sebuah kesempatan yang tidak boleh terlewatkan dimana ketika si perawat pergi ke ruang penyimpanan obat perawat itu pun baru sadar kalau ternyata di dalam sana dengan sedikit ancaman dan intimidasi si pelaku pun menyuruh si perawat untuk membuka bajunya satu persatu kemudian memaksanya untuk melahap sepotong es krim dan saat sedang enak-enaknya si pelaku pun tidak menyadari kalau Sohian tiba-tiba datang baku antam dengan tingkat temperamental yang dimiliki oleh Sohian tentu saja membuat si pelaku pun kaget ketika melihat Sohian tanpa rasa sakit menahan pisau dengan telapak tangannya sembari menatap si pelaku dengan tatapan penuh dendam dan kebencian urat si pelaku pun dipotong tepat di bagian tendon bagian belakang kakinya bertujuan agar si pelaku mengalami pincang dan tak lagi dapat berjalan secara normal setelah pelaku mengalami luka yang cukup serius Sohian lalu membawa pria tersebut untuk kemudian ditinggalkan bersama mobilnya di sebuah lahan kosong melihat Sohian pergi begitu saja tanpa membunuhnya sempat membuat si pelaku merasa bingung ia kemudian masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat itu tak tentu arah dan tujuannya tanpa terasa malam pun tiba si pelaku pada akhirnya memutuskan berhenti di sebuah jalan sepi untuk berpikir sejenak kemana lagi dia akan melangkahkan kakinya setelah berpikir akhirnya ia mendapatkan sebuah petunjuk dengan berjalan kaki ia pun memutuskan pergi ke rumah sahabatnya yaitu sepasang suami istri penganut kanibalisme yang diketahui kerap menculik gadis-gadis muda untuk dijadikan stok makanan setelah jamun makan malam bersama yang tentunya dengan hidangan lezat daging manusia si pelaku pun yang saat itu tidur di sofa sedang berpikir keras tentang siapa sebenarnya sosok So Hyun dan apa tujuannya di tengah menabak-nebak si pelaku tiba-tiba kembali teringat dengan tatapan tajam So Hyun yang menyeratkan sebuah kemarahan yang mana pada akhirnya dia pun mendapatkan jawaban kalau So Hyun memiliki hubungan dengan salah satu korban yang telah dibunuhnya sementara itu pria kanibal terlihat sedang memeriksa stok daging manusia yang berada di dalam kulkasnya untuk dimasak buat santapan esok hari namun karena tak menemukan isi perut sebagai menu sajian di dalam sana akhirnya si pria kanibal ini masuk ke dalam gudang menyeret seorang wanita yang usus dan perutnya akan dijadikan sebagai santapan saat baru saja akan segera menghabisi wanita itu tiba-tiba sebuah suara mengalihkan perhatian pria kanibal hingga dengan curiga ia pun mengampiri asal suara dan menemukan bahwa itu adalah So Hyun dengan pisau yang ada dalam genggaman tangannya pria kanibal ini pun segera mengambil ancang-ancang lalu dengan beringas ia mencoba menyerang So Hyun baru saja So Hyun akan memotong tangan si pria kanibal si pelaku pun tiba-tiba muncul dengan melepaskan tembakan senapan di tangannya yang mana hal itu hampir saja membuat So Hyun terkena tembakan si pelaku setelah berhasil melompat dari jendela dan kembali masuk melalui lantai bawah So Hyun kemudian mengendap-ngendap dan bersembunyi di balik pintu namun tanpa ia sadari istri si pria kanibal sedang memperhatikannya dari balik pintu lain hingga ia pun mencoba menyerang So Hyun dari belakang namun So Hyun dengan refleks memukul wanita itu hingga pingsan seketika tak tinggal diam si pria kanibal kembali datang menyerang So Hyun namun lagi-lagi So Hyun berhasil melompokkan si pria kanibal dengan memukul tepat di bagian kepalanya ketika menyadari kedatangan si pelaku So Hyun dengan cepat melemparkan sejumlah kail pancing ke lantai papan yang mana akibatnya si pelaku pun berhasil meringis kesakitan dan terjatuh kesempatan itu tak disiasiakan oleh So Hyun ia dengan segera berlari dan menendang wajah si pelaku setelah si pelaku berhasil dilompokkan lagi-lagi So Hyun tidak dengan semudah itu membunuhnya ia tetap membiarkan si pelaku hidup dengan membawanya ke sebuah klinik agar bisa pulih kembali sementara itu pihak kepolisian berhasil datang ke TKP lebih tepatnya di kediaman pasangan suami istri kanibal tersebut dimana disana mereka akhirnya mengetahui bahwa aksi tersebut dilakukan oleh So Hyun sementara itu komandan kepolisian pun menemui ayah mertua So Hyun dimana disana sang komandan meminta mertua So Hyun agar menghentikan aksi keji yang dilakukan oleh menantunya tersebut namun sang mertua bukannya tidak ingin melarang akan tetapi sang mertua pun sadar kalau So Hyun tetap saja tidak akan bisa dihentikan di sisi lain si pelaku ternyata sudah berhasil kabur dari klinik dimana dia pun mengetahui bahwa So Hyun telah menanamkan sebuah alat pelacak ke dalam tubuhnya hingga saat itu juga ia melakukan sebuah percakapan melalui alat tersebut yang langsung didengar oleh So Hyun ternyata si pelaku ingin bermain-main dengan So Hyun dimana dia kembali masuk ke klinik untuk kemudian melukai seorang dokter yang ada disana yang mana hal itu bertujuan untuk membuyarkan konsentrasi So Hyun siapa sangka ternyata si pelaku juga telah berhasil mengetahui bahwa So Hyun adalah suami dari wanita yang pernah dibunuhnya malam itu dia pun dengan cepat mencari informasi dan teringat dengan sebuah alamat untuk kemudian memutuskan untuk pergi ke alamat tersebut dan berhasil mendapati ayah mertua So Hyun tak punya pilihan lain So Hyun pun memutuskan menemui pria kanibal yang tengah dirawat di sebuah rumah sakit dimana tujuannya ingin mencari informasi tentang apa rencana yang akan dilakukan oleh si pelaku selanjutnya dengan angkunya pria ini mengatakan bahwa si pelaku merupakan sosok orang yang pantang menyerah dimana dia sudah pasti bakalan mengincar semua orang terdekatnya So Hyun dan setelah ia berhasil menuntaskan semua itu si pelaku pun akan segera menyerahkan dirinya ke polisi setelah mengakhiri ceritanya pria kanibal ini pun tertawa-tawa seolah-olah merasa puas karena telah berhasil mempermainkan So Hyun hal itu pun membuat So Hyun menjadi semakin emosi dengan beringas ia pun tanpa basa-basi saat itu juga merobek mulut si kanibal hingga menyadari bahwa mertuanya saat ini dalam bahaya So Hyun pun menghubungi sang komandan polisi memintanya untuk segera datang mengamankan rumah mertuanya namun tampaknya semua sudah sangat jauh terlambat dimana saat ini si pelaku terlihat sedang menyiksa mertuanya yang mana lebih sialnya lagi di waktu yang bersamaan adik iparnya So Hyun atau adik mendiang istrinya tiba-tiba datang berkunjung ke rumah sang ayah singkat cerita polisi dan So Hyun pun tiba di rumah mertuanya namun kedatangan mereka yang tentu saja sudah sangat terlambat membuat So Hyun harus kembali menyaksikan ayah mertuanya terkapar dalam kondisi sekarat bersimbah darah sementara adik iparnya sudah tewas tak bernyawa dalam keadaan syok berat So Hyun tiba-tiba mendapatkan panggilan telpon yang ternyata dari si pelaku yang menggunakan ponsel milik mertuanya menertawakan So Hyun yang dianggap sudah kalah dalam perburuan itu setelah si pelaku memberitahu dimana lokasinya akan menyerahkan diri para polisi pun yang terlihat sudah bersiap di sana dan tak lama muncullah si pelaku yang memberhentikan mobilnya tepat di tengah jalan saat itu juga si pelaku dengan sombongnya menyuruh satuan kepolisian untuk segera menangkapnya namun siapa sangka inilah yang terjadi pelaku pun berhasil diseret lalu dibawa dan diikat tepat di rumah jagalnya sendiri untuk kemudian So Hyun akan memberikan hukuman dengan rasa sakit sebelum mengantarnya ke neraka namun kepribadian seorang psikopat yang pada umumnya tidak memiliki rasa penyesalan tentu saja membuat So Hyun cukup dibuat frustasi karena dari semua cara yang telah ia lakukan seperti mencocol matanya dengan api rokok dan menusuk pipinya dengan sebuah obeng namun tetap saja pelaku tersebut tidak mengalami penderitaan yang berarti bahkan si pelakuannya merasakan sakit sesaat yang kemudian kembali tersenyum seolah-olah mengolok-olok So Hyun pada akhirnya setelah mencoba memahami situasi So Hyun pun merasa bahwa satu-satunya cara untuk membuat si pelaku menderita adalah dengan membuatnya merasa ketakutan seperti yang dirasakan oleh para korbannya karena bagaimanapun juga Tuhan sudah merancang setiap manusia ciptaannya tidak akan pernah bisa lepas dari rasa takut termasuk psikopat sekalipun saat itu juga So Hyun keluar dari sana melalui pintu belakang dimana dia membiarkan si pelaku terikat pada sebuah mekanisme alat pemenggal kepala yang mengandalkan pintu depan sebagai pemicu dari alat tersebut sehingga siapapun membuka pintu maka secara otomatis sebilah besi tajam akan terjatuh dan dipastikan akan langsung menebas leher si pelaku saat berjalan meninggalkan lokasi tak lama muncullah sebuah mobil taksi yang ternyata itu adalah ayah, ibu, dan anaknya si pelaku yang dimana So Hyun sebelumnya sengaja menghubungi mereka untuk datang ke sana dengan meletakkan sebuah mikrofon kecil agar So Hyun bisa mendengarkan suara ketakutan dan penderitaan pelaku sebelum menemui ajalnya saat keluarganya sedang mencoba membuka pintu benar saja si pelaku pun terlihat sangat ketakutan dimana dia berteriak berusaha memberitahu keluarganya agar jangan pernah membuka pintu itu namun semuanya sudah terlambat dan dengan kematian si pelaku bukan berarti keadaan akan berubah kembali normal dan Dam So Hyun hanyalah pelampiasan kecewa emosi dan semata-mata hanyalah untuk menghilangkan kesediaannya sesaat yang pada kenyataannya dari semua yang sudah dilakukan tetap saja sang istri tidak akan pernah bisa kembali So Hyun pun hanya bisa menangis sembari melanggarkan kakinya seiring dengan kesedihannya yang tidak akan pernah mungkin sembuh dalam waktu singkat baiklah teman-teman mungkin sampai disini dulu aja perjumpaan kita di alur cerita film kali ini harapan saya semoga teman-teman terhibur terima kasih sudah menonton saya pamit dan sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya selanjutnya selamat menikmati